Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah teman-teman sekalian Saya masih bersama dengan figuran saya ini Sebelah saya ini Dia tadi bilang pokoknya Umi gak mau ngomong Gitu ya Umi Teman-teman sekalian Masih dalam bahasan-bahasan kita Tentang rumah tangga Tentang radikalis romantis Dan Tadi saya tanya Umar Alilah Kita barusan ngobrol tentang K-pop Jadi kemarin ketika Penutupan ASEAN Games Ada bintang Korea Yang didatangkan untuk kemudian Memberikan perform lalu kemudian Masya Allah itu luar biasa Subhanallah Apa namanya Reaksi daripada orang-orang itu Luar biasa ya ketika melihat K-pop ya biasa ya tergila-gila Lalu kemudian mulai jingkrak Jingkrak-jingkrakkan yang perempuan Perempuan sudah tidak lagi memperhatikan Apa namanya Tidak memperhatikan lagi Etika ya sebagai seorang perempuan Tidak lagi memperhatikan bahwa perempuan itu Harusnya punya rasa malu Nah apa hubungannya dengan radikalis romantis Dan pembahasan rumah tangga kita Karena gini teman-teman sekalian Kalau kita melihat dunia sekarang itu Mulai diarahkan kembali kepada hedonisme Kita tidak sedang mengomentari ASEAN Games-nya Tentu kita merasa sangat Sangat merasa happy gitu ya Ketika Indonesia bisa mengadakan ASEAN Games dengan baik Yang kita komentari adalah Tentang Diundangnya orang Korea ini untuk menutup acara Yang merupakan sebuah cara pandang tertentu Tentunya terhadap Terhadap masyarakat ini Dan terhadap pemerintah yang sedang mengurusi masyarakat ini Nah mungkin sebagian besar orang menganggap Nah ini kan cuma hiburan Ya kalau cuma hiburan ya film porno pun hiburan Jadi kita tidak boleh berkata-kata itu cuma hiburan Hiburan itu kan tetap ada pertanggung jawabannya Nah yang pengen saya sampaikan adalah Tentang perkara hedonisme yang menjangkiti umat muslim Dan memang dipaksakan untuk ada pada umat muslim Hedonisme ini Dan hedonisme ini kalau seandainya terjadi di dalam rumah tangga Ini bisa bahaya Kenapa? Karena segala sesuatu yang namanya kenikmatan Ini senantiasa distandarkan pada materi Ini berbahaya sekali di dalam pembentukan rumah tangga Atau misalnya Pas saya sama Umwalillah pertama kali menikah Kalau andai kan kita menstandarkan diri kita pada materi Tentu kita tidak akan pernah jadi nikah Masih ingat ya Uminya? Ya gak usah dia cok ngobrol katanya Masih ingat ya ketika kita nikah itu Saya nikah sama Umwalillah Model kita cuma 1,5 juta Itu yang saya kumpulkan seumur-umur saya mahasiswa ya Jadi 5 tahun mahasiswa itu ngumpulnya cuma 1,5 juta Tahun 2006 Kalau kita mempertimbangkan materi ya kita tidak pernah merasa bahagia Dan begitulah yang terjadi pada hedonisme Mereka menstandarkan yang namanya kebahagiaan itu pada materi Jadi hedonisme dan materialisme ini sudah ya beda-beda jauh Beda-beda tipis saja Nah kenapa? Menstandarkan kenikmatan pada pencapaian materi Dan pencapaian materi itu ya cuma ada beberapa saja Kalau gak tahta Lalu harta Atau cinta Dalam arti kemudian nafsu disitu Atau kata Kemampuan untuk didengarkan kata-kata yang didengarkan kemudian pendapat-pendapatnya Tapi yang bersifat duniawi Yang bersifat duniawi itu Fana Artinya cepat hilang Nah pernikahan apabila senantiasa distandarkan dengan perkara-perkara seperti ini Maka dia pertama-tama Kita perlu jelaskan Sifat duniawi Segala sesuatu yang bersifat duniawi itu ada dua sifat Satu Semakin dinikmati semakin hilang Yang kedua ada batasnya Ini berbahaya Nah kenapa? Nikah itu kan bukan cuma untuk setahun dua tahun ya Saya mau maulillah sekarang Berapa tahun tuh? Sudah 2006 sampai 2018 Eh 2006-2007 ya? 2006 ya 2006 Sama 2018 berarti sudah 14 tahun 14 tahun ya? Belum ya? 12 tahun ya? Oh iya 12 tahun 12 tahun sudah nikah Dan ini masih terus berlanjut Kita gak tahu sampai kapan Mungkin sampai Allah mengambil saya atau umwalillah duluan Atau saya belakangkan umwalillah duluan Atau ya insyaallah pokoknya sampai akhir masa lah insyaallah kita berdoa Nah intinya adalah bahwa ketika kita berbicara tentang rumah tangga Rumah tangga itu apabila disandarkan pada segala sesuatu yang bersifat fisik Hedonisme tadi Habis Nah kenapa? Kita melihat cewek misalnya Ya Allah cantik banget Matanya indah banget Ya Allah rambutnya keren banget Ya Allah keren banget Ya Allah cantik banget Ya Allah seksi banget Berapa lama sih bertahan? Ya bertahan ya paling cuma 3 hari pernikahan aja Setelah 3 hari pernikahan ya rumput tetangga lebih hijau Laki-laki modelnya ya begitu Dan sebenarnya bukan hanya laki-laki Tapi segala sesuatu yang disandarkan dengan dunia Itu pasti akan menemukan titik jenuhnya Nah titik jenuh ini apabila dicapai dalam pernikahan Dia nikah cuma karena cakep doang Dia nikah cuma karena seksi doang Dia nikah cuma karena tinggi doang, putih doang Dan sebagainya yang kita sudah bahas kemarin Ya dia akan berakhir dengan kejenuhan Dan ketika kejenuhan itu sudah terjadi Ya dia akan mencari yang lain Gitu kan ya Nah maka ini berbahaya bagi pernikahan Ketika disandarkan pada yang bersifat materi Seorang wanita menyandarkan pada sifatnya materi Rumah harus bagus, mobil harus pilihan bagus Lalu pilihan pakaian harus bagus Uang harus banyak Ini pun akan menemukan titik jenuh Nah kenapa? Karena ketika dia terus-menerus menggunakan itu Sebagai sumber kebahagiaan Dia akan merasa pengen cari yang lebih lagi Lebih lagi karena sesuatu yang sama tidak akan pernah memuaskan lagi Nah ini juga problem yang dihadapi oleh orang-orang yang hedonis Nah dan mohon maaf banget Mohon maaf banget Kita respect pada anda yang masih mau Dan untuk nonton K-pop ini Insya Allah kita respect Gak ada masalah Bagi saya adalah Ya itu setiap orang punya proses pendewasaan masing-masing Tapi teman-teman setidaknya harus respect juga Ketika ada yang menyatakan pada teman-teman sekalian Hati-hati Ini adalah sebuah program Jadi program ulang kepala kita Tentang bagaimana cara kita memandang hidup Ini adalah Tanpa kita sadari Film-film seperti itu Dia men-transfer lifestyle Dia men-transfer gaya hidup Dia mengajarkan kepada anda Bagaimana anda harus bersikap dalam kondisi yang seperti ini Dan bagaimana bersikap dalam kondisi yang seperti itu Dia mengajarkan kepada anda bahwa berkasih sayang tanpa adanya proses peningkan adalah sesuatu yang indah Sesuatu yang harus iri, envy, dan sebagainya Ini adalah yang harus kita lihat Artinya ada transfer karakter disitu Ada transfer gaya hidup disitu Ada transfer ideologi disitu Dalam film-film itu Contoh misalnya Orang bisa jadi ketika diputarkan 30 detik satu lagu Yang lagi in misalnya, yang lagi tren Di kalangan orang-orang K-pop Mereka langsung tahu ini lagu apa Mereka mungkin ketika diputarkan satu detik, dua detik Wajah seseorang, oh ini langsung disebutkan Ini namanya ini, tanggal lah ini, segini, dan sebagainya Bahkan ketika film itu berlangsung Ada yang nangis, ada yang kemudian Wow, historis, hektik, dan sebagainya Tapi pertanyaan-pertanyaan kita adalah Pertanyaan pada diri kita sendiri ya Kalau saya menyampaikan sesuatu Nah, kalau kita menyampaikan sesuatu Makasih mas Makanannya udah datang, Alhamdulillah Nah, jadi kalau kita menyampaikan sesuatu itu Bukan berarti, bukan berarti teman-teman harus selalu Merasa bahwa saya menunjuk orang lain Tidak, tapi sebenarnya saya sedang menunjuk diri saya sendiri Berintrospek pada diri saya sendiri Maka, kalau kita bicara tentang ini Kita nonton film, kita lihat kemudian orangnya Kita hektik, historis, dan sebagainya Pertanyaannya adalah, hal yang sama Apakah terjadi pada kita ketika disebutkan nama Rasulullah Ketika kemudian disebutkan nama satu sahabat Apakah kita mengetahui biografi para sahabat itu Sehebat kita mengetahui biografinya Tokoh-tokoh idola kita di film Korea itu misalnya Atau yang lebih luas lagi Sebenarnya kita mencintai Rasulullah Atau mencintai aktor-aktor itu sebenarnya Sementara, yang sudah ditunjukkan pada kita adalah Kalau kita benar-benar yakin dengan agama ini Maka, kita tidak akan mungkin bisa selamat di akhirat Kalau tidak, kemudian mengenal Rasulullah SAW Nah, maka, yang terjadi adalah Ketika Asian Games itu ditutup dengan acara kreatif seperti itu Yang menjadi pertanyaan saya adalah Ini negeri mau dibawa kemana? Ini orang-orang mau dibawa kemana? Ini mereka mau di-set seperti apa? Tentang cara pikirnya tentang hidup Bagaimana menjalani hidup? Nah, wajar kalau seandainya ini terjadi Tidak di-set secara baik, tidak islami Wajar kalau pernikahan-pernikahan Banyak kegagalan Nah, kenapa? Karena di-setnya segala sesuatu dari segi materi Dari segi kemudian Hedonisme itu, kenikmatan-kenikmatan duniawi Dan ini yang berbahaya ketika dalam rumah tangga Saya sama Umwalillah menemukan kenikmatan Bukan pada semua itu Kita pernah menjalani hal-hal yang Ya, makan satu nasi padang berdua gitu ya Terus kemudian kita bocor motornya di jalan Kemudian kita Apa namanya? Kita tuntun selama berapa-berapa Setengah jam, 45 menit Cuma untuk nyari kemudian Tempat tampil ban Karena bocornya jam 11 malam Abis ngisi pengajian Tapi itu akan menjadi cerita indah bagi kita Menjadi kenikmatan bagi kita Kenapa? Karena yang kita cari bukan duniawi Kita usahakan yang kita cari bukan duniawi Tapi yang kita cari adalah Ritualah subhanahu wa ta'ala Nah, ini kemudian yang harus kita perhatikan dalam diri kita Dan ini adalah sebuah kritik bagi diri kita Bukan kritik bagi siapapun Bo'ya perhatian pada akhirat Bo'ya lebih tahu tentang akhirat Kenapa? Kalau kita mengatakan bahwa Ini kan cuma hiburan Ini kan cuma ya Kalau cuma-cuma ya Kalau kita nanti mati tanpa sempat mengenal Allah Sempat mengenal Rasul Lebih daripada mengenal artis-artis itu gimana? Coba kita ubah Ini bukan cuma Tapi hidup kita ini tersusun atas rangkaian-rangkaian peristiwa Andai kan rangkaian-rangkaian peristiwa itu kita tujukan demi kebaikan Mudah-mudahan kita bisa mati dengan keadaan khusnul khatiman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan menunggu Terima kasih telah menonton! Terima kasih.